Nah, kita lanjut part 2 ya, oke? Ini kita nerusin yang tutorial kemarin Sebenarnya itu banyak variasi di jeda Biasanya di jeda, kita mengikuti lagu saja Kayak kemarin di video tiktok saya Atau kayak di Ropel Jika ada jeda, itu juga ada Ketika ada main keplak, itu tak tengah itu Itu ada penempatannya masing-masing Sesuai lagu, biasanya yang terkenal kita itu Biasanya dihabit, kalau enggak yang kemarin itu Allah-Allah itu, itu bisa juga Oke, kita bahas tentang jeda di tengah Ketika lagu-lagu kayak kemarin, kayak awal Kita bahas, itu ada yang jedanya pakai du Tak, bisa juga Dan terakhir Yuk Yuk Oke, kita contohin yang Untuk tagasi, duk sama tak Yuk Itu yang tahuhan duk sama tak Dan ada juga tak tengah variasi tak tengah duk Coba kita contohin dulu Kayak apa tak tengah Yuk Ya, mungkin kita satu-satu buat tutorialnya dari duk yang B dan duk yang A Oke, teman-teman, kita bahas tutorialnya antara yang tadi antara pukulan B dan A Mungkin kita sama-sama dulu langsung diimpinya saja ya Yuk Mungkin perhatikan tangan kita masing-masing Yang pukulan B, pukulan A Yuk Yuk, satu, dua, tiga Ini Ini yang Mungkin diulang Kalau yang A, itu lurus Yang A Coba yang B Nah, maaf, 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 sorry Mungkin kita ulang lagi mungkin yuk Satu, dua, tiga Ini Sudah paham ya Mungkin Coba diulang sekali lagi nih Ini yang A Ini yang B Satu, dua, tiga Yang A Itu lulus Cuma lulus Tabuhannya itu lulus Lapan tabuhan Itu lapan tabuhan Sebenarnya sama sih Ketika nabu itu cuma yang B agak Langsung dua Langsung dua Taduhan langsung dua Kalau yang A itu cuma lulus Gitu ya Coba yang B Coba Lagi, coba Coba mungkin dipelatkan Ya, coba Nah, itu ya yang B Bisa dibahami mungkin Mungkin kita kelem aja Tiga Itu kuncinya Yang A berarti lurus Yang B Itu penempatannya gitu ya Sebenarnya sama sih Cuma ini Pakai dua Yang awal Paling awal itu pakai dua Kalau yang A cuma Lulus Saja Yang pakai tak 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 yang biasa Yang pakai ini Sama tak Itu Itu sama Cuma langsung dirubah ke tak Yang A Sama yang B Langsung dirubah ke tak Coba Kita Satu Dua Tiga Yang A langsung Langsung tak Tadi kan du Duk to Berarti sekarang Langsung du Tak Itu ya Kalau yang B Tadi cuma Yang pakai tak Gimana Kak Ayo Tadi lagi Yang B Pelan Nah Itu ya Kita Tondai Lagi Satu Dua Tiga Paham Bikini Pahami Itu ketika Jidah Tengah Kayak Main Variasi Kayak Tengah Pakai Duk Atau Pakai Duk Semartaknya Kita Kita Praktekin Yang Tengah 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 Itu sama Sih Kayak Duk Tadi Luh Ya Cuma Dilubah Tengah Yang A Yang Terus Kayak Tadi Yang B Sama Kayak Duk Tadi Coba Tengah Tengah Kita Contohin Dari Awal Dari Lagu Allah Itu Dari Duk Terus Duk Tak Terus Tak Ini Yang Duk Dulu Di Apa Dijidah Ini Pakai Duk 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 Barusan Itu Yang Pakai Duk Kalau Yang Pakai Duk 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 Nah ini yang pake dulu kak Terus kita pake yang kak Itu yang kaknya tadi Dan jangan lupa untuk tabuhan tak tengah Itu kita pake dari awal Kenapa gitu? Itu kode ke main belakang yang bas Biar ngenak Momennya itu bagus Dan semangatnya itu ada Energinya itu ada Biar pas lah gitu Mungkin kita dengkohin sekali lagi Tab awal ya Sampai kita work out Nah itu untuk tab yang tengah Kalau yang dub biasa itu gak usah Ini khusus untuk tab tengah Ini cuma kode buat pemain belakang Untuk temen-temen turut kita juga Biar ngenak Biar semangat itu ada Itu saja mungkin ya Untuk part 2 nya Terima kasih dari saya Oh iya Kemarin juga banyak yang tanya Ke KAAM Di Instagramnya Ke aku juga ada Di TikTok Kenapa sih Kok di Subban itu Kok bisa Tabuhannya meskipun berper Kok bisa rapi Kok temponya pas gitu ya Oke Bisa jawab masing-masing Di Hotros Subban Muslimin Itu Kita tanamkan 3 poin Oke Yang pertama Kita tanamkan Kekombakan Kenapa kok bisa Yang pertama Kekombakan Karena Seenak apapun Perkumpulan dalam Hotros Meskipun temponya enak Ininya enak Pokalnya enak Tabuhannya enak Semuanya enak Karena kekombakan itu gak ada Sia-sia Percuma lah Oke Yang kedua Itu tempoh Kita tanamkan tempoh Seenak apapun Pokal Sebagus apapun Penanggungnya Kalau tempohnya gak dijaga Pasti banyak Pasti Dan yang terakhir Kita tanamkan Kelurah Berarti Ada 3 Pertama Kompakan Tempoh Dan Kerapian Itu penting Kerapian Kita meskipun Bar-bar Kumpulnya Yang ditanamkan Yang ketiga Kerapian Kalau teman-teman Ada yang salah Sedikit pun Antara Pemain belakang Dan tengah Pasti Yang semua Nol Kayak Pemain tengah Kayak Pemain terbang Yang salah Yang vokal Yang bukan Mahi Yang menasih Yang belakang Ya refleks Ya refleks Gusampi Gusampi Kadang-kadang Sering Itu Pertanda Bapak Harus Diperbaiki Jadi Ada 3 Di hal Sering Yang pertama Itu Kepompakan Yang kedua Tempoh Dan yang ketiga Kerapian Itu yang ditanamkan Mungkin Itu saja Dari kami Dari Terima kasih Semuanya Sudah Sejauh ini Dukung channel Saya Dan Jika ada Pertanyaan Boleh Comment Di Youtube Saya Di Instagram K.A.M Bisa Di TikTok Nya Juga Ada Saya Juga Punya TikTok Instagram Juga Nunggo Kalau Kalian Pengen Tutorial Apa Nunggo Langsung Di Comment Insyaallah Kalau ada Waktu Saya Berokat Oke Terima kasih Dari saya Wai Dilem Dan Muhammad Ami Wassalamualaikum Walaikum Walaikum Walaikum